Halo, balik lagi bersama aku Adam Ardisaz Mita di channel Youtubenya Ardisaz Nah, hari ini aku mau bahas sebuah topik yang menyerempet-rempet ke topik yang kemarin lagi hot Tapi aku gak akan ngebahas tentang itu Cuma mungkin bisa ngebantu menjawab pertanyaan atau kebingungan teman-teman Terkait dengan regulasi terutama tentang izin edar game yang ada di Indonesia Karena ini udah banyak juga yang japri gitu nanya gitu ya Mas Adam, apakah gameku kalau tidak didaftarkan di asosiasi akan di-block gitu ya Nah, ini aku akan coba ngejelasin tentang regulasi yang saat ini berlaku di Indonesia Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan aku akan jawab satu per satu Yang pertama, apakah ada syarat atau aturan untuk membuat game di Indonesia atau menjadi game developer? Jawabannya tidak Jadi teman-teman kalau mau bikin game, bikin aja Itu gak ada aturannya, segala macem Jadi, menjadi game developers ya Itu kalau ngeliat KBLI-nya 62011 Jadi teman-teman buat bikin developer, yang penting bisa bikin game, that's it Nah, yang kedua nih, baru Apakah ada syarat atau aturan untuk mempublikasikan game? Atau ini biasa disebut dengan game publisher Kode KBLI-nya 58200 Jadi inilah baru ada aturan-aturan yang mengikat Karena ini adalah badan perusahaan atau individu yang mendistribusikan Yang mempublikasikan gamenya Either itu ke Google Play, ke Apple Store, Steam, dan lain sebagainya Oke, jadi ada tiga aturan yang teman-teman perlu perhatikan Yang pertama adalah klasifikasi permainan interaktif elektronik Atau bahasa kerennya IGRS, Indonesia Game Rating System Yang berdasarkan dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 tahun 2016 Nah, aturan ini sifatnya adalah klasifikasi Membantu memposisikan atau memberikan rating kepada game teman-teman Itu berada di range usia berapa Ada dari 3+, 7+, 13+, 18+, dan nanti ada namanya Unrated Kalau tidak bisa di rating Jadi ini ada konten-konten yang dilihat nih dari game teman-teman Apakah mengandung kekerasan? Apakah ada darah? Apakah ada mutilasi? Apakah ada pornografi? Nanti dari sekian banyak aturan-aturan tersebut Teman-teman bisa keluar hasilnya Oh, ternyata game ini untuk 7+, Ternyata game ini untuk 18+, Ternyata game ini Unrated Tidak bisa diklasifikasikan menurut aturan yang ada di Indonesia Nah, yang perlu diperhatikan adalah Si IGRS ini sifatnya tidak memberikan sanksi Lebih ke edukasi dan klasifikasi Nah, dimana kan nanti Kalau misalkan ada yang melanggar gimana nih? Ada konten pornografi masuk ke Indonesia Gimana nih gitu ya? Nah, itu ada aturan lain Ya, ini kita mau bahas Jadi yang pertama IGRS Yang kedua, inilah aturan yang punya kemampuan untuk blokir Jadi, ada namanya Penyelenggara Sistem Elektronik Atau di sekat-se Untuk sektor privat Ini berdasarkan peraturan Menteri Kominfo lagi Nomor 5 tahun 2020 Jadi baru nih aturannya Baru fresh buat baru tahun lalu Di aturan inilah terdapat Kewenangan dari negara Pemerintah atau Kominfo Untuk memoderasi Konten-konten digital Yang ada di Indonesia Website Aplikasi Streaming Search engine Social media Termaksud game Jadi, tadi ya Misalkan ada konten pornografi di dalam gamenya Ada konten child trafficking di dalam gamenya Atau ada apapun yang itu tidak sesuai dengan Nah, ini tricky partnya Aturan undang-undang yang ada di Indonesia Uh, ada banyak dong aturannya Ada mulai dari aturan undang-undang pornografi Undang-undang ITE Undang-undang pelindungan data pribadi Gitu ya Nah, aturan-aturan itulah yang menjadi dasar hukum Apabila si regulasi PSI ini Bisa Mengblok Atau bisa mendenda game teman-teman Untuk tidak dipublikasikan di Indonesia Nah, teman-teman bingung kan Aduh, nanti tahu dari mana nih Gameku sesuai dengan UU yang ada di Indonesia atau enggak Sesimpel selama game teman-teman bisa dapat rating Walaupun itu 18 plus Artinya game itu bisa dipublikasikan di Indonesia Jadi teman-teman enggak perlu khawatir Ikuti IGRS-nya untuk dapat klasifikasinya Kalau itu ternyata tidak bisa di rating di Indonesia Artinya itu calon-calon tuh Untuk nanti bisa di-block atau di Beri sanksi administrasif oleh Kominfo melalui Payang hukumnya tadi PSE Kemudian aturan yang ketiga Yang juga perlu diperhatikan adalah Izin usaha gitu ya Ini Omnibus Law ya Baru juga ini ya aturannya Omnibus Law ini Mengatur Perizinan Salah satunya perizinan untuk industri game Berdasarkan risiko Nah izin ini nanti ada keluar namanya Izin usaha industri IUI Yang ngeluarin untuk kemenperin Karena game developer dan game publisher Itu izinnya yang mengeluarkan adalah kemenperin Jadi nanti teman-teman sebenarnya simpel aja Tinggal daftar via OSS Di situ teman-teman daftar Di daftar itu dapat NIB Nomor induk Berusahanya terus dapat PSE juga di situ Nanti dapat IUI Nah itu Tiga izin itu sebenarnya yang Berpengaruh terhadap dengan Pendistribusian Atau operasinya Sebuah game Atau game publisher Di Indonesia Jadi Pertanyaannya adalah Apakah game bisa diblokir di Indonesia? Oh bisa Kita kan udah bahas sebelumnya tadi ya Dari PSE itu Mereka punya kemampuan Untuk memblokir Jadi memang tujuan utamanya PSE itu adalah Untuk memoderasi konten Nah ada konten yang dilarang Itulah PSE masuk Buat nge-block Jadi Bisa banget Buat PSE nge-block gitu ya Either dia itu langsung Ngasih surat teguran Ke company-nya Ke publisher game-nya Atau meminta Internet service provider Untuk memberikan Apa yang memutus Akses kepada IP address-nya Dan sebagainya Jadi memang Kewenangan itu ada Dan dimiliki oleh pemerintah Oke Kalau tadi game-nya yang diblokir Pertanyaan berikutnya Apakah bisa Izin operasi Atau perusahaan yang ditutup? Bisa Makanya tadi kan ada IUI Izin usaha industri Yang didukungkan oleh Kemenperin Which is Dengan Tentu saja pemerintah Bisa narik izin tersebut Apabila Company tersebut Atau perusahaan tersebut Melakukan hal-hal yang Melawan hukum Tidak taat aturan Tidak taat pajak Dan sebagainya Jadi game-nya bisa Diblokir oleh Kominfo Perusahaannya bisa juga Ditutup atau Diambil akses izinnya Oleh Kemenperin Pertanyaan berikutnya kan Jadi Siapa saja yang berhak Memblokir game Nah Ini Sudah jelas dong ya Game itu yang bisa Memblokir Hanya Saat ini ya So far Seperti hari ini Hanya di Kominfo Game itu adalah produk digital Dan produk digital itu Ranahnya Kominfo Dan Kominfo Punya Banyak sekali Payung hukum Yang memberikan mereka Kewenangan Untuk Memoderasi Untuk memblokir game Tadi ya mereka punya Permain Kominfo Nomor 11 tahun 2016 Tentang IGRS Punya Permain Kominfo juga Nomor 5 tahun 2020 Tentang PSE Dan mereka juga punya UU ITE Dan nanti ada juga Tentang Pelindungan Data Pribadi Aturan-aturan inilah Yang memberikan Kominfo Kewenangan Untuk Memblokir game Yang tidak sesuai Dengan aturan Atau undang-undang Yang berada di Indonesia Terakhir Ini Pertanyaan menarik Apakah bisa Lembaga Selain pemerintah Melakukan Blokir Game Di Indonesia Nah ini ya Pertanyaannya Ini asosiasi bisa Ngeblokir game gak sih Misalkan Agi Agi punya kapabilitas Untuk memblokir game gak sih Oke gini-gini Aku jelasin Mungkin aku ambil contoh Teman-teman inget Ada dulu Kasus ya Ini antara PSSI Dengan Liga Primer Indonesia Jadi PSSI itu adalah Asosiasi yang isinya Stakeholder Stakeholder yang berada di Bidang sepak bola Persepak bolaan Asosiasinya ngumpul Di situ semua Di dalam PSSI itu ada Aturannya Ada ART nya Jadi punya Banyak sekali Regulasi-regulasi Yang mengatur Organisasi tersebut Ketika ada Kasus LPI Muncul ya Ada Liga Primer nih Liga yang tidak Di bawah PSSI Lahir gitu kan Wah heboh kan waktu itu Kewenangannya PSSI Tidak bisa sampai Memblokir LPI untuk Terlaksana gitu Jadi LPI juga Masih bisa jalan Liga-liga lain Apapun juga Masih bisa jalan Gitu kan Jadi ketika PSSI Mencoba memberikan Sanksi Apabila ada Liga Yang berjalan di luar Dari PSSI Sanksinya kalau gak salah Waktu itu adalah Pemain atau klub Yang bertanding Di Liga LPI tersebut Tidak akan dibawa Oleh PSSI Ke Piala Dunia Ini karena PSSI Anggota dari FIFA Gitu kan Jadi yang berhak Mengirimkan timnas Itu PSSI Itu kan sempat rame-rame-rame Akhirnya dimediasi Akhirnya sekarang LPI pun masuk menjadi Bagian dari PSSI Nah Itu contohnya Jadi memang Asosiasi Perkumpulan gitu Boleh bikin aturan Tapi aturannya Berlaku internal Dan tidak menyentuh Ke Yang di luar Dari ranah mereka Gitu Atau kasus lain Mungkin agak Agak mirip Tapi beda gitu Contohnya kayak Waktu Netflix Ingat waktu dulu Netflix awal-awal Masuk itu kan Sempat ada Salah satu Provider Yang ngeblokir Nah itu rame tuh Nyalahin pemerintah Pemerintah Waduh pemerintah nih Blokir-blokir ini Blokir itu Segala macem Agak mirip sih Dengan kasus ini Banyak kan salah sasaran Nyalahinnya pemerintah Wah pemerintah Mau ngatur A, B, C, D, E Padahal Enggak Pemerintah gak ada Aturan seperti itu Itu aturan internal Sama seperti Waktu kasus Netflix dulu Itu aturan internal Dari perusahaannya Gitu kan Yang memang tidak Memang mereka pengen Blokir aja gitu Tapi kan pada kenyataannya Si Netflixnya Masih bisa ditonton Di internet service Provider lain Di operator lain Gitu kan Jadi ya Aturan dia berlaku Di sekupnya dia aja Jadi temen-temen Sejauh ini Sepanjang yang aku pahami Itu temen-temen ya Jadi gak perlu panik Gak perlu panas Gak perlu marah-marah Gitu ya Karena Yang berhak Meregulasi produk digital Yang boleh Atau tidak boleh Berada di Indonesia Di publikasi Indonesia Itu adanya di pemerintah Yakni Kominfo Dan sejauh ini Kayaknya belum ada indikasi Kominfo menyerahkan Wawonan itu Kepada organisasi-organisasi lain Jadi Temen-temen Gak usah panas dulu Gak usah marah-marah dulu Apalagi sampai marah-marahnya Salah sasaran ke pemerintah Gitu ya Kita sambil lihat dulu aja Perkembangannya Nanti kan dari Dari perkembangannya Bisa kelihat Ada aturan baru apa Ada update apa Gitu-gitu kan Karena memang Yaitu Wawonannya ada di pemerintah Oke itu aja paling untuk video kali ini Semoga bisa ngebantu Mencarahkan temen-temen ya Karena banyak banget Yang sampai sekarang masih nyalahin Wah ini pemerintah Wah gini-gini Bukan Itu bukan aturan pemerintah Wah nanti jadinya kita di-block Ini segala macam Persaat ini sih Belum ya Kayaknya Gak akan bisa nyampe Ke Blokir game yang diluar Dari scoop Dari asosiasi tersebut Kecuali kalau temen-temen Adalah anggota dari asosiasi tersebut Mungkin bisa jadi ada Sanksi lainnya Oke paling itu aja Untuk video kali ini Semoga membantu mencerahkan Kita ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.